KASUS STUNTING DI BANJAR MASIN Kasus stunting di Banjarmasin berada 6 persen pada tahun 2020 lalu, dari sebelumnya berada di angka 14 persen. Data yang dihimpun Badan Keperudukan Wan Keluarga Berencana Nasional, penanganan stunting di Banjarmasin Wahini sudah berada di angka 300 kasus. Demikian dipadakan Keperitas Kepengendalian Penduduk Wan Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat Banjarmasin Madian, Wair Takuni Prima TV Jelang Tengah Hari Selasa 14 September 2021. Menurut Madian, dari data yang dihimpun bubuan penyuluh di beberapa wilayah di Banjarmasin, ditemukan wilayah kasus stunting tertinggi terjadi di Kecamatan Banjarmasin Timur. Sehingga kehadiran penyuluh ke berbagai daerah ini akan menjadi langkah baik dalam menurunkan kasus stunting di Banjarmasin karena sudah didukung dengan berbagai macam fasilitas. Semua dari kendaraan roda dua, kip anti-stunting wan peralatan lainnya. Madian menegaskan, program yang keada kalah pentingnya untuk percepatan pencegahan stunting adalah dengan melakukan lapan aksi yang telah dianjurkan oleh pemerintah pusat, yaitu melakukan identifikasi sebaran stunting. Ketersediaan program wan kendala dalam pelaksanaan integrasi intervensi Giji, penyusunan rencana kegiatan untuk meningkatkan pelaksanaan integrasi intervensi Giji, menyenanggarakan rembuk stunting di tingkat kecamatan, serta memberikan kepastian hukum bagi desa untuk menjahankan peran wan kemenangan desa dalam intervensi Giji terintegrasi. Ketika di Kota Binyalusin kan tidak terlalu, apa namanya, presentasinya tidak terlalu besar lah, sebanding dengan bedah-bedah lain, namun itu sekitar 6 persen lah, karena sebenarnya memang ada 4-14 persen lah, jadi sekitar 6 persen, dan tapi kita didimita oleh pemerintah pusat, bahwa stunting ini merupakan program proyek nasional, jadi kita tetap terdibat dalam kecegahan kemudian lakas stunting di Kota Binyalusin ini. Kalau 6 persen lah ya? Berarti itu sekitar berapa anak? Dari jumlah, dari 2.000-3.000 kalah. Kalau yang terbanyak setau kan di daerah mana di Indonesia? Bawanya nasi timur, selamat datang. Program Bangga Bicana, program pembangunan keluarga, perampukan dan keluarga Bicana, Sebenarnya tadi kan kita berkait Apa namanya Kit-kitnya tadi kan masalah stunting Baik siap nikah Cegah stunting maupun dikabi Anti-stunting